Intro Kapolresta Jambi Kapolresta Jambi Kombes Pol Dover Christian S.I.K.M.H Didampingi Wakapolresta AKBP Ruli Andi Yu Nianto S.I.K. Dan Kasat Reskrim Kompol Handres Kapolsek Telanai AKBP Yumbika Putra Dan Paul Subakumas Ibda Bahrina Disini Kapolresta menyampaikan Polresta Jambi menindaklanjuti Terkait kasus penganiayaan Terhadap SR 18 tahun pelajar SMA 7 Yang merupakan korban pembacokan Yang mengakibatkan kehilangan nyawa Setelah dirawat 3 hari Di RSUD Raden Matahir Jumat tanggal 2 bulan 4 Sementara satu rekan korban DL 17 tahun juga merupakan Pelajar SMA Negeri 7 Kota Jambi Mengalami luka serius di bagian punggung Keduanya merupakan warga olak kemang Kecamatan Dano Teluk Kota Jambi Kejadian perkara itu tepat Berada di pinggir jalan Kiai Haji Ahmad RT1 Pelurahan Teluk Kenali Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi pada hari Senin Tanggal 29 Maret 2021 Sekitar pukul 19.00 Berhenti itulah tersangka turun dari motornya Kemudian dengan menyerang bagian kepala korban Sehingga korban terjatuh dari motor dan tersungkur Melihat korban tersungkur Pelaku langsung melarikan diri Naik motor bersama-sama dengan MK dan MC Setelah itu para pelaku berkumpul Di sebuah warnet di daerah Mayang Untuk membuang barang buki Menghilangkan jejak kejahatan mereka Dan atas kejadian ini Polsek Telanai di backup Polresta Jambi Berhasil mengamankan pelaku Yakni AZ Pelajar SMA 12 MZ dan RK Pelajar SMA 4 FR Pelajar SMA 12 MA Pelajar SMA 4 Dan MZ Pelajar SMA 5 Juga mengamankan barang bukti Dua unit sepeda motor Sebilah parang dan sebilah samurai Mengakibatkan Satu orang-orang mengalirnya Telah dirawat sekitar 3 hari Di rumah nekir terhadap matahari Dan setelah dipotongnya Terlukan Tempat kejadian perkaran Di pikir jalan Kiai Haji Tamadik Dari P1 Kelurahan Terkenali Kamatan Kalimantura Kota Jambi Waktu perjadian Jutupan hari Semin Tahun 29 Maret 2021 Sekitar pukul 19.00 Kota Jambi Korban Yang pertama Alamat Sahur Ramadhani 18 tahun Pelajar Statusnya Alamat RT13 Kelurahan Waktamang Untuk Korban Sahur Ramadhani Ini Mandarunya Kemudian Kemudian Korban Komisial PL Sama Pelajar SMA Di Kota Jambi Sama dengan Korban yang Melalui Sejadiannya Dari pada Hari Semin Tanggal 26 Maret 2021 Sekitar Pukul 19.30 Jadi Berawal dari Adanya Pergiatan Pernama Putsal Yang dilaksanakan Di Kota Baru Kemudian Dalam Pernama Itu Berjalan Perikutan Perikutan Antara Kedua Supporter Dari Salah satu SMA Yang Dari Kota Jambi Dan Supporter Dari Salah satu SMA Namun Ini gabungan Supporter SMA Yang Dengan Dujuan Keluar SMA Untuk Mengambil Senjata Tajam Yang Nantinya Dibunakan Untuk Melakukan Pemenyakan Kepada Korban Sekitar Pukul 18.50 Dengan Saya Manggir FK Dan Jat Ada Melihat Kelompok Supporter Salah satu Sayang Tadi Lewat Di depan Teman Mereka Bertumpul Di Hidupan SMA 8 Parisonal Tersebut Yang Tentunya Memarah Pulang Tentunya Supporter Memarah Pulang Ter Hukum Korban Yang Duk Kalipun Itu Yang Sama Dihel Terbanyak Satu Kali Sehingga Motor Yang Dibawa Korban Ini Berhenti Dan Korban Dihel Seperti Lari Masa Motor Berhenti Itulah Bersangka Khas Turun Dari Motor nya Kemudian Menentas Dengan Palang Terharap Kepala Korban Kehingga Korban Berjabat Dari Motor Dan Tersumpur Kemudian Melihat Korban Tersumpur Dan Tersangka Khas Bagi Dan Motor Bersama Sama Dengan NK Dan KK Yang Motor Yang Dua Yang Dinaiki Oleh Kementer Yang Bisa Dengan Mereka Juga Balik Mengikuti Tersangka As Setelah Itu Mereka Berkumpul Di sebuah Di Daira Mayat Untuk Membuat Barang Buktinya Buktinya Tersangka MBA Belajar SMA Di Kota Jambi Jambi Juga Parang Tersangka Tersangka Namun Demikian Untuk Yang MBA Ini Masih Kita Laksanakan Pengejaran Pencarian Dan pada Kesempatan Ini Saya Tersangka Baya-Baya Menyerahkan diri Karena Sampai Dampak Pertama Kita Cari Dan Menjadi Pertama Di Kota Jambi Joko Dewi Kru Pikiran Rakyat Jambi Mengabarkan Jambi 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 Terima kasih.